Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tampaknya ganjar makin ngetop dan menjadikan didati yang sangat kuat sebagai calon presiden paling potensial. Berbagai survei selalu menempatkannya di posisi tiga besar bersama dengan Prabowo dan Anis. Tapi survei terbaru dari Saiful Mujani Resource and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa ganjar semakin melaju dan membuat yang lain kian tertinggal. Pada pertanyaan terkait calon yang dipilih sebagai presiden, jika pemilih dikelar hari ini ada opsi tiga nama yaitu ganjar, Prabowo dan Anis. Hasilnya ganjar dipilih oleh 30,3%, Prabowo dipilih oleh 27,3%, Anis dipilih 22,6% dan 19% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dilihat secara detail, terlihat jelas bahwa dukungan terhadap ganjar dalam dua bulan terakhir semakin meningkat. Pada Maret 2022 angkanya masih 26,3%, di bulan Mei naik menjadi 30,3%. Sedangkan persentase yang memilih Prabowo malah turun dari 34,1% menjadi 27,3%. Anis tak nang cenderung menurun sedikit dari 23,5% menjadi 22,6%. Kemudian ada juga pertanyaan semi terbuka, di mana SMRC memberikan daftar 42 nama kepada responden untuk dipilih sebagai calon presiden. Hasilnya ganjar kembali meraih angka terbanyak dengan 22,5%. Diikuti Prabowo dengan perolehan 17,5% responden dan Anis mendapat 13,2%. Bukan hanya SMRC yang mengakui keunggulan ganjar, labaga survei pole tracking bahkan membuat simulasi pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya ganjar akan selalu menang jika dipasangkan dengan siapa saja. Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan tiga simulasi. Pada simulasi pertama terdapat tiga fast one, yaitu ganjar Erik Thohir, pelawan pasangan Prabowo Puan dan Anis Ahaye. Hasilnya ganjar Erik memperoleh angka elektabilitas 27,6%, Prabowo Puan 20,7% dan Anis Ahaye 17,9%. Pada simulasi kedua terdapat tiga pasangan calon lagi dengan formasi berbeda. Ganjar Sandiaga melawan Prabowo Erik Thohir dan Anis Puan. Hasilnya ganjar Sandiaga unggul dengan 26,7%. Lalu Prabowo Erik 22,5% dan Anis Puan 12,2%. Terakhir pada simulasi ketiga pasangan ganjar Erik melawan Prabowo Puan dan Anis Sandi unggul dengan angka 26,4%. Prabowo Puan Maharani 19,8% dan Anis Baswedan Sandiaga Uno 18,9%. 20,0% tidak tahu atau tidak menjawab. Saya pribadi masih belum menentukan pilihan untuk mendukung siapa. Beberapa orang sudah terlihat mendukung ganjar atau Anis. Tapi saya tidak mempermasalahkan apakah ganjar menang atau tidak. Yang paling saya pikirkan adalah apakah Anis menang atau tidak. Dan yang paling diharapkan adalah Anis tidak usah dan tidak bisa nyapres. Ini lebih baik untuk negara ini. Untuk saat ini siapapun presidennya nanti tidak masalah asalkan Anis dan Ahayi tidak mencapai ambisi politiknya. Bukan bermaksud dengki atau gimana. Tapi melihat rekam jejak kedua orang ini rasanya sayang kalau sampai Indonesia dipimpin orang model begini. Yang satu tukang kelebihan bayar tidak transparan. Kerja sedikit, cuap-cuap sangat banyak. Tidak bisa menentukan prioritas kerja. Dan sulit diajak kerjasama serta suka menabrak aturan karena mau menang sendiri. Sedangkan yang satu lagi tidak punya pengalaman apa-apa. Hanya beruntung karena ada bapaknya. Malah mau dijadikan calon pemimpin negara. Jadi Anis Ahayi ini satu paket memimpin dobel kombo. Dobel masalahnya, dobel hancarnya, dobel parah kepala pusingnya. Makanya saya katakan untuk sementara ini Ganjar masih yang terbaik. Meskipun mau jujur, Ganjar masih belum berbuat cukup banyak selama jadi gubernur. Padahal ada banyak peluang besar untuk makin melejitkan karirnya. Tapi dia masih agak mendingan ketimbang Anis apalagi Ahayi. Semoga saja saat Pilpres mendatang hasilnya tidak peda jauh dengan hasil survei sekarang. Atau lebih baik lagi. Atau ada calon lain yang lebih baik lagi. 16 bulan masih lama. Dan bisa saja muncul kejutan sekejap yang tidak terduga. Tapi kalaupun pada akhirnya hasil Pilpres seperti sekarang, lumayanlah. Kalau dulu kelopok sebelah suka teriak asal bukan Ahot, kali ini giliran kita yang teriak asal bukan Anis atau Ahayi. Bagaimana menurut Anda? Turunkan atribut ormas terlarak agar ada kesan pendukung Anis menulai. Deni Sregar, virus radikal sedang mencari inang baru. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih kelompok orang turun ke jalan deklarasi dukung Anis dengan mengatasi namakan ormas terlarang reborn. Kali ini muncul lagi kelompok bernama Majelis Sang Presiden kami. Mereka tidak turun ke jalan, tapi menggelar acara di dalam gedung. Mereka mengaku terdiri dari kelompok ex-ormas terlarang, ex-senapiter, dan ex-ormas terlarang lainnya. Ini kumpulan dari komunitas apa ya? Ini bisa dikatakan seperti yang tadi. Bapak ini dari ex-senapiter. Saya sendiri dari ex-ormas terlarang. Ada juga sebagian dari simpatisan ormas terlarang lain. Bukan mewakilnya, mereka perseorangan. Ujar pria yang mengaku sebagai ex-anggota ormas terlarang, Alif Akbar. Yaitu yang mereka mendukung Anis dan berharap umat memilihnya sebagai presiden tahun 2024-2029 mendatang. Dikarenakan figur beliau ini sangat diputuhkan oleh bangsa ini. Dan dari segi amanah dan segi banyak faktor, istilahnya Bapak Anis Basudan ini sudah layak dan sangat amat layak dan dibutuhkan oleh bangsa ini untuk memimpin sehingga kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi lebih sejahtera dan terutama membanggakan di mata dunia. Kata salah satu dari mereka. Saya kaget karena ada yang mengaku mantan Napiter, mantan Ormas Terlarang, dan lain-lain. Di satu sisi kelompok sebelah menganggap ini adalah acara settingan yang bertujuan mendiskreditkan Anis. Mereka yakin ini adalah upaya menjatuhkan Anis dengan mengaitkannya dengan kelompok terlarang tersebut. Tapi saya mikir begini, Anis tidak ada komentar bukan? Seharusnya, sejak aksi-aksi jalan tersebut, Anis buka suara dan membantah keras. Bagaimanapun juga, Anis sangat sulit melepaskan diri dari kelompok ini. Kita tahu di tangan pemerintah, kelompok Ormas Terlarang dan sejenisnya diperangus. Otomatis mereka jadi benci dan dendam kepada pemerintah. Dendam ini akan terus melekat di otak bagi lem setan. Hampir tidak mungkin dilupakan. Mereka butuh tumpangan agar bisa berkuasa. Salah satunya adalah mendukung salah satu calon yang mereka anggap bisa memfasilitasi keinginan mereka gelak. Anis yang sejak pilkadia 2017 didukung oleh kelompok Habib Rizik DKK, ini sulit melepaskan diri dari mereka. Pendukung Anis selalu dicap dari kelompok seperti ini. Jadi, kalaupun pendukungnya mau jual narasi Anis tidak berkaitan dengan kelompok tersebut, rasanya sangat sulit diterima. Mindset ini sudah melekat sangat kuat di penang banyak orang. Pegiat media sosial, Dianis Regar kembali menyorot deklarasi Anis Baswedan sebagai capres 2024 di Hotel Bidakara. Hal tersebut dikarenakan adanya bendera yang berkibar di samping podium utama kegiatan tersebut. Dari menyebut jika ada virus radikal yang mulai mencari inang baru. Perhatikan, virus radikal itu sedang mencari inang baru supaya bisa masuk di pilpres 2024. Ujar Dianis Regar adalah sirfajar.co.id dari Twitter pribadinya Rabu 8 Juni 2022. Dan inang itu adalah Anis Baswedan, bungkasnya. Sebelumnya mereka menumpang Prabowo, tapi karena kalah, mereka sibuk mencari tumpangan baru. Anis adalah kandidat terkuat. Kelompok penjual agama ini sedang mencari cara agar dapat mengewasai negara ini. Ada satu hal menarik lainnya, acara deklarasi dukungan Anis sempat keger karena terlihat ada bendera yang didulia atribut Orma Selarang di atas panggung acara. Setelah ratusan masa selesai menyanyikan lagu kebangsaan dan memasuki sesi doa bersama, dua orang panitia meminta agar acara dihentikan sementara karena atribut tersebut. Satu orang panitia acara tersebut khawatir jika bendera itu berada di atas panggung akan menjatuhkan cintra Anis. Dia juga meminta agar atribut tersebut untuk segera diturunkan. Turunin itu bendera? Antum sayang Pak Anis gak? Kalau sayang turunin itu bendera? Kata salah satu panitia kepada seseorang yang entah berpakaian panitia atau peserta. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya atribut itu diturunkan sehingga hanya tersisa bendera merah putih. Cobalah pikirkan, bukankah itu adalah pencitraan murahan? Kenapa turunkan? Mungkin saat ini mereka berlagak bijaksana karena ingin membuat Anis terlihat baik dan santun seperti yang terjadi saat awal kampanye pilkada DKI dulu. Atau biar ada kesan Anis tidak terkait ormas terlarang. Tidak ada gunanya sembunyikan atribut itu. Kita bisa menebak bagaimana cara mereka mencari muka. Sekarang Sobijak, nanti kalau sudah berkuasa, bisa jadi atribut itu akan berkibar makin masif dan terang-terangan. Sifat asli sudah terlihat sejak awal. Mereka memasang atribut tersebut sedari awal. Memang itulah aslinya. Hanya saja karena banyak resistensi, makanya berpura-pura menggalah. Nanti kalau sudah menang, mereka bakal kelihatan watak aslinya. Dan ini bukan berita yang bagus buat kita semua. Ingat, mereka mungkin tidak frontal dalam waktu singkat. Setidaknya, mereka ingin dibiarkan tanpa diganggu agar bisa berkembang biak seperti di era mantan prihatin. Pelan-pelan berkembang lalu menguasai negeri ini. Gari kalau membayangkan ini. Kacau! Bagaimana menurut Anda?